Alhamdulillah Tema kita Majelis ilmu kita hari ini adalah Karena ini rakyatannya musimnya Sudah mulai musim hujan Dan alhamdulillah hari ini Pas memang Allah hadirkan yang cerah Tema kita hari ini adalah Tentang menggali hikmah Dari setiap tetesan hujan itu Ternyata bisa menghadirkan Hati kita ini semakin lapang Yang impactnya nopo Dampaknya nopo rezeki semakin Semakin Allah datangkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi teman-teman yang belum subscribe Dan baru saja menemukan channel ini Silahkan subscribe Insya Allah anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik Dari channel ini Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Illami Bin Ibadihi Datimus Salihat Ashadu Alla ilaha illallah Almanikul Haqqul Mubin Wa Asyadu Wa Asyadu anna Muhammad Wa Asyadu anna Muhammad Dan abduhu wa Rasul Alhamdulillah 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 Semoga dengan hadirnya wasilah kita Berangkat di majelis ilmu ini Allah gantikan penuh dengan nikmat Serta yang pahali utama Allah senantiasa lapangkan hati kita Yang insya Allah berbagi lurus pula Dengan kemudahan jalan kita kembali Menuju surga nya Allah Amin Allah, amin insya Allah Alhamdulillah Puji syukur, senantiasa pula Kita senantiasa haturkan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena begini Nabi Muhammad SAW Nanti ngedikan Bila sebaik-baik doa Napa dikukitan kita muda-buda Sebaik-baik doa Doa kan banyak Tapi napa ni sebaik-baik doa Ternyata Hadis riwayat Imam Tobroni Rasulullah SAW ngedikan Afdolul zikri la ilaha illallah Wa afdolul dua Alhamdulillah Jadi sebaik-baik zikir adalah La ilaha illallah Dan sebaik-baik doa Adalah napa? Alhamdulillah Jadi tidak ada doa yang lebih baik Dari kalimah ini Ini adalah kalimah sederhana Tapi inilah yang menjadikan Tanda hamba-hamba yang beriman Dengan yang tidak beriman Ketika dihadirkan ujian oleh Allah Kalau hamba yang belum beriman Kalau dihadirkan ujian oleh Allah Napa yang disebutkan? Sambat ngeluh protes Rasulullah Tapi Kalau hamba-hamba yang beriman Itu senantiasa justru Mengucapkan kalimat Alhamdulillah Alakulihal Senantiasa menyadari Bahwa apapun yang Allah hadirkan Kepada hambanya Itu sudah pasti yang terbaik Menurut Allah Untuk hambanya Kita nikur Ya bunda-bunda salihah Seringkali berdoa Kepada Allah Yang baik-baik saja Lalu senantiasa Padahal Apa saja yang Allah hadirkan Kepada hambanya Itu sudah pasti yang terbaik Apa saja yang Allah hadirkan Kepada hambanya Itu sudah pasti yang terbaik Hanya saja Kitanya saja Yang kurang ilmu Kurang bisa memahami Maksudnya Allah Maka Inilah yang disampaikan oleh Para salafus saleh Sebuah kalimat Yang akan menjadikan Nikmat ini Semakin langgeng Hadir kepada kita Dan yang akan mengubah Berbagai uji Yang menjadi sebuah anugerah Ini adalah kalimat sederhana Lagi-lagi Sebaik-baik doa tadi Nama ini pun Alhamdulillah Dan ini pula Kalimat yang di ucapkan Para penduduk surga Ketika pertama kali Menginjakkan kakinya di surga Terus Kita ingin mengamalkan amalan Yang diamalkan para penduduk surga Pengen buatan Maka sarang-sarang Kita benar-benar Hadirkan ini Dengan sepenuh hati Bukan hanya Dilisan Karena kepaksa Karena berjamah Tapi S2-s2 Kita benar-benar Berperasangka baik Kepada Allah Berperasangka baik Ini bukan hanya Menyangka yang baik Tapi benar-benar Sampai Merasakan Apapun yang sudah Allah hadirkan Ini yang terbaik Untuk kita Maka sarang-sarang Bikomdina Alhamdulillah Rahimilberalami InsyaAllah Salawat Sahasalam Senantiasa pula Tercurah Duhadam Di ujungan kita Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sang Uswatun Hasana Sang Benar-benar Yang menjadikan Telah dan kita Yang menghantarkan Kita sungguh-sungguh Bisa merasakan Nikmaat Khususuh Kita hadir majelis ilmu Kita duduk disini Kita lihatkan pula Untuk itibak kepada Begini Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kita mengikuti Sunnah-sunnah beliau Begini Nabi Nati-ngantikan Bahwa Kitab itu Sungguh-sungguh Diminta untuk cinta betul Dengan yang namanya Taman-taman surga Ngapun ikut Taman-taman surga Mudah-mudahan Majelis ilmu Yang senantiasa Mengingatkan kita Kepada Allah Berjikur Allah Maka Ini adalah Taman-taman surga Yang disampaikan oleh Bagi Nabi Sallallahu alaihi wasallam InsyaAllah Dengan kita Itibak kepada beliau Kita pun Kala nanti akan diakui Menjadi umat-umat beliau Yang nanti akan mendapatkan Syakhaan dari beliau Dan saya doakan Kita semuanya nanti Kala bisa bertetangga Dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Di surga terbaik Di surga Firdaus Amin Alhamdulillah Alhamdulillah Tema kita Majelis ilmu kita hari ini adalah Karena ini Rat katanya musimnya Sudah mulai musim hujan Dan alhamdulillah Hari ini Pas memang Allah Hadirkan yang cerah Tema kita hari ini adalah Tentang Menggali hikmah Dari Setiap tetesan hujan itu Ternyata bisa menghadirkan Hati kita Semakin lapang Yang impactnya Dampaknya Rezeki semakin Semakin Allah datangkan Pengen buatan bunda Kira-kira hati kita Semakin tenang Pengen buatan Pengen Yang S2-S2 Pengen Angkat tangan Saya doakan Nanti Yang bilang Siapa yang pengen Hatinya tenang Angkat tangan Katakan saya Yang paling tinggi Paling semangat Saya doakan Allah hadirkan ke lapangan hati Yang ingin Hatinya semakin Ditenangkan Dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Angkat tangan Katakan saya Masya Allah Ternyata yang paling tinggi Tetap kulong Masya Allah Tetap kulong Masya Allah Tetap saya doakan Semua yang hadir disini Allah semakin hadirkan Kelapangan hatinya Masya Allah Karena Yang namanya Ketenangan Kelapangan hati ini Tidak bisa Dinominalkan Banyak orang yang pengen Healing Ali-ali pengen Menenangkan hatinya Ada yang jalan-jalan Ke pantai Jalan-jalan Ke puncak gunung Tapi ternyata Itu bukan healing Yang sesungguhnya Healing yang sesungguhnya Itu dimana Ya disini Di majelis ilmu Bahwa Dalam Quran Surah Al-Aradu 28 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Hanya dengan mengingat Allah hati kita Menjadi Tenang Dan sungguh Hanya dengan mengingat Allah hati kita Menjadi tenang Kalau yang healingnya Masih ke puncak gunung Ikut ke pantai Ini ku hanya healing Semua Kalau yang punya Persoalan Masih punya Angsuran Cicilan Bangsa 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 Sake pantai Bangsa 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 Ternyata persoalan ini Namun Ditunda Sesaat Padahal Ketenangan hati Yang sesungguhnya Mungkin Allah Sampun Ya masya Allah Berfirman Hanya dengan mengingat Allah Dimana Di majelis-majelis ilmu ini Dengan kita Senantiasa Semakin dekat Semakin ta'ah Maka Allah Kan hadirkan Solusi jalan keluar Dan rezeki Dari arah Yang tidak Disangka-sangka Kunci jawabannya Dimana Dengan Menenangkan Hati kita Kalau hati itu Sudah tenang Ide Solusi Rezeki Itu akan Allah Datangkan Nah selama ini Kita nih Pengen dapet rezeki Pengen dapet solusi Pengen dijabah Hajat-hajat kita Tapi kalau ternyata Sehari-hari Kita nih Masih seringkali Kemurungsung Deg-degan Boten tenang Manahipun Akhirnya apa yang terjadi Bukan rezeki Yang datang Tapi malah Tercampur Dengan hawa nafsu Maka persoalan Justru akan semakin panjang Maka inilah pentingnya Kita belajar Sungguh-sungguh Pada Sore hari ini Untuk menghadirkan Hati yang tenang Yang ipetnya Nampak salah satunya Rezeki yang akan Allah datangkan Lewat mana Kita akan menggali hikmah Dari Tetesan air hujan Yang Allah hadirkan Kepada kita Tapi sebelumnya Wah izin ya Agar Allah hadirkan Keberkahan kita Hadiri majelis ilmu ini Kita harus sungguh-sungguh Penuhi tiga syarat dulu Betapa banyak orang itu Hadiri majelis ilmu Tapi tidak dapatkan keberkahan Ciri ini Berangkat tuh Hadiri majelis ilmu Tapi ketika pulang Ditanya Tadi materinya Ada pepatah mengatakan Masuk telinga kanan Keluar telinga Telinga Niku taksi melebut Bunda Masuk Niku taksi ya Kebanyakan Masuk telinga kanan Keluar telinga kanan lagi Mentah Betapa sering Setiap hari Jumat Bapak-bapak Niku Diwajibkan Untuk mengikuti Khutbah Jumat Terus ya Tapi banyak ternyata Yang disini Kena pengaruh Masuk telinga kanan Keluar Kenapa? Karena sakit kusuknya Saking kulesnya Ini istilahnya Kena pengaruh Namanya zat besi Jadi zat besi Besi ini Berat atau ringan? Berat Nempel dikelopak mata Semakin ditahan Semakin meribu Ini pun ketawis Yang menginggeng-wingg Senderan Tapi buat Yang penting kita Berangkat mawad Ini dibanggah-banggahkan Oleh Allah Salah setunggal hadis Disapatakan Barang siapa Yang hadir Di rumah-rumah Allah Kemudian Mereka itu Belajar Al-Quran Dan mengajarkannya Tidak lain Allah akan curahkan Empat hal Dicurahkan dengan Yang pertama Allah akan Turunkan As-sakinah Turunkan Sakinah Ketenangan hati Maka buktinya Kalau kita hadir Di majelis ilmu Dihadikan Ketenangan hati Ini kenapa Saking tenangnya Sampai gak melek-melek Sampai jemuran Dalam Pemboten Kemotan Pemboten Hiling Masya Allah Allah akan hadirkan Di hadapan Di hadapan Di hadapan para makhluk Yang ada di sekitarnya Artinya Dibangga-banggakan Ini loh Meskipun ada hambaku Yang hadir di majelis ilmu istiqamah Tapi gak Deng-deng Gak mudeng-mudeng Tetep ini Dibangga-banggakan oleh Allah Walaupun yang hadir Sampai pulas Ini kita tetap Disebat-sebat Ini hamba-hamba pilihan Kenapa? Masya Allah Walaupun Quran Surah Al-An'am Ayat 50 Nah Itu disebatakan Tidak ada Sehelai daun pun Yang jatuh Kecuali Sepengetahuan Allah Seizin Allah Ini Satu helai daun Bayangkan Artinya Daun yang jatuh Maka Maka kita berangkat Di masjid ini Di masjid Mending kok Di rumah Allah ini Kita-kita kebetulan Nama Mboten Mboten Daun saja Gak ada yang kebetulan Maka Meskipun tadi awalnya Saya tuh pengen libur Sekali aja pertemuan Kok diampiri Kepaksa berangkat Mboten Ini kok S2-S2 Mboten kebetulan Ini kok Karena memang Allah yang pilih kita Untuk kita digerakkan Berangkat dari pintu rumah Menuju masjid ini Ini adalah tanda Allah itu inginkan Kebaikan untuk kita Bahwa tanda Allah itu inginkan Hadirkan kebaikan Kepada kita Cirinya Allah akan tambahkan Pemahaman agama Kepada kita Jadi Masya Allah Nikmat Allah Yang sangat Luar biasa sekali Ketika kita itu Benar-benar dipilih Maka Ketika kita hadir Majelis ilmu Penuhi syarat dulu Yang pertama Luruskan niat dulu Luruskan apa dulu? Niat Sebagaimana para salafus salaih Niku ngajarin kita Guru-guru kita dulu Semua niat Niku ujungnya Sami Mau niat yang Ferduh Mau niat yang Sunnah Mau yang pakai Syir Mau yang pakai Jahir Semua niat Mau sholat Mau puasa Mau ibadah Apapun Ujung niat ini Kenapa? Kintar-kintar Ujungnya niat Kalimatnya Kenapa? Inam Ini ku hadis Niat Niat Misalkan nih Mau sholat Mau sholat Ashar Mau jamaah Ataupun sendiri Ujungnya niat Kenapa? Lillahitahu Hanya karena Mengharap Ridhonya Allah Ada enggak Dari niat ini Misalkan Niat puasa Niat apapun Ada enggak Ujungnya Belakangnya Lilunas Karena pengen Lunas Karena pengen Surga Sudah ada Ternyata Memang kita Ini ku diharapkan Untuk benar Mengharap Ridhonya Allah Kalau Allah Sudah ridho Sudah pasti Allah akan Menghadirkan Pertolongannya Kepada kita Jadi yang paling Utama Nuruskan niat dulu Untuk mengharap Ridhonya Allah Subhanahu Niat kita Hadir disini Adalah Lillahitahu Walaupun Awalnya Tadi ada yang kepeksok Karena diampiri Tapi enggak apa-apa Bismillah Dengan Lillahitahu Insyaallah Kita akan dapatkan Pertolongan Allah Yang kedua Yang kedua Kita harus Nantiasa Khusuk Kalau dalam sholat itu Karena darupun Yang seringkali Kita enggak ingat Namanya Tumak ninnah Tumak ninnah Artinya Benar-benar Kita Berhenti Sejenak Sekedar Seperti Membaca Satu kalimat Tasbih Subhanallah Nah Maknanya Kita benar-benar Khusuk Dalam menjalani Setiap Rukunnya Sama ketika Kita hadir Majelis ilmu Kenapa Imam Syafi'i ini Benar-benar Masyur Luar biasa Dan beliau itu Hafal Lebih dari Satu juta Hadis Hafalnya Lebih dari Satu juta Hadis Karena beliau Benar-benar Memperhatikan Adab dalam ilmu Ketika beliau Mau buka Buku catatan Mau nyatet Mau Kepada gurunya Salah satunya Imam Malik Nih Sampai Ngating-ngating Nih Nggak boleh Sampai Kertas Bersuara Saking Khusuknya Saking Khusuknya Nah Sementara Kita Masya Allah Maka Mari Senantiasa Kita Siap Khusuk Kita Kita Belajar S2 S2 Siap Di Tes Rumi Jangan Hanya Sekedar Ngaku Khusuk Kalau Belum Dibuktikan Agar Kita Benar-benar Fokus Khusuk Konsentrasi Ketika Saya Nanti Bilang Satu Bilang Napa Pegang Pundak Samping Kanannya Diucapkan Assalamualaikum Ucapan Para Malaikat Para Penduduk Surga Assalamualaikum Satu Assalamualaikum Megangnya Agak Didorong Dikit Kenapa Pengaruh Zat Besi Tadi Biar Melek S S Lo pun Yang kertas Wantan Yang sebagi Wantan Yang sebagi Satu Satu Kalau Saya Nanti Bilang Dua Bilang Kenapa Pegang Dadanya Ucapkan Alhamdulillah Dua Alhamdulillah Kalau Saya Nanti Bilang Tiga Bilang Kenapa Pegang Pundak Samping Kiri Diucapkan Waalikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Coba Satu Tiga Niki 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 Jangan Jangan Niki Enjing Waw Pas Pulangan Pekan Niku Sami Sayuri Niku Sayur Kangkung Dan Terus Kena Pengaruh Zat Besi Akhirnya Masya Allah Kalau Tiga Jawab Salam Pegang Sami Kiri Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Niki Tasek Katanya Alhamdulillah 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 Niki Kalau Diteruskan Mengkepas Langsung Matanya Nopo 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 Satu Tiga Alhamdulillah Alhamdulillah Kapeng 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 Tigo Sarat terakhir Adalah Sebagaimana Disampaikan oleh Imam Syafi'i Ilmuniku Seperti buruan Ilmuniku Seperti buruan Maka Hanya orang Yang tidak Cerdas Ketika Dia sudah Ada Binatang buruan Di depannya Tapi Tidak Diikat Berburu Kesel Kesel Untuk Hasil Buruan Tapi Ternyata Dicolong Tengajeng Itu Orang Yang Cerdas Maka Ilmu Ini Juga Harus Nantiasa Diikat Bagaimana Cara Mengikat Ilmu Dicatat Alhamdulillah Yang Betul Catatan Dicatat Masya Karena Bisa Jadi Buda Buda Sariha Ketika Kita Pas Ada Persoalan Pas Buka Catatan Kok Ini Kemarin Pas Waktunya Untuk Dipraktekan Ini Sejatinya Adalah Bagian Dari Hidayah Bukan Kebetulan Tapi Memang Sengaja Kita Yang Mencatat Itu Pasti Kita Nanti Akan Membutuhkannya Untuk Diamalkan Untuk Dipraktekan Jadi Dengan Mencatat Ini Harapannya Kita Mengamalkan Sedikit Demi Sedikit Tanpa Harus Menunggu Sempurna Terlebih Dahulu Apapun Yang Diingat Langsung Diamalkan Dipraktekan Dalam Kehidupan Sehari Hari Siap Bunda Bunda Saliha Bismillah Mari kita Berdoa Semoga Allah Hadirkan Hudannya Rahmatnya Sehingga Kita Semakin Dihadirkan Pemahaman Semakin Dimudahkan Dalam Mengamalkan Dalam Kehidupan Sehari Hari Bismillah Ar-Rahman Al-Rahim Allahumma Innan Nes'aluka Ilman Nafi'ah Ya Allah Hadirkanlah Kepada kami Ilmu Yang Bermanfaat Ya Rizkon Tuhiban Bukan Hanya Sekedar Rizki Yang Luas Tapi Rizki Yang Terbaik Kami Bisa Amanah Menggunakannya Di Jalan Yang Kau Rizha Ya Ramb Kami Tidak Pernah Tahu Amal Mana Yang Menjadikan Kami Kau Terima Menuju Surga Tapi Jadikan Kami Hadir Majelis Ilmu Ini Termasuk Amal Salih Yang Keterima Ya Allahumma A'inna Al-Dhikrika Ya Allah Telanglah Kami Senantiasa Dekat Kepadamu Ya Ramb Merasakan Dekat Kepadamu Ya Ramb Wa Syukri Mudah Bersyukur Atas Segala Kaudah Kaudah Ya Ramb Wah Husni Ibadati Dan Jadikan Kami Ini Termasuk Haba Yang Kau Mudahkan Dalam Memperbaiki Amal Amal Ibadah Kami Amin 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 Alhamdulillah Baik Alhamdulillah Tema kita tadi Masih Menggali hikmah Dari Tetesan Air Hujan Menjadikan Hati Tenang Rezeki Semakin Lampang Maka kita Awali dulu Dari motivasinya Alasannya Karena ilmunya Seperti bawang Bawang Dikupas Dari luar Dioncai Dulu Bukan langsung Ke intinya Tapi Ondasinya Dulu Harus Diterkuat Mengapa Penting Kita Belajar Tentang Hikmah Hujan Dan juga Tentang Hati Harus Tenang Juga Terkait Dengan Rezeki Yang Lampang Yang pertama Bahwa Hujan Itu Bukan Sekedar Gejala Alam Hujan Itu Bukan Sekedar Fenomena Alam Tapi Hujan Itu Adalah Sungguh Sungguh Rahmat Dan Tanda Kasih Sayangnya Allah Kepada Kebetulan Bukan Fenomena Alam Tapi Sungguh Sungguh Itu Bukti Nyata Bahwa Rahmat Allah Itu Turun Dan Juga Tanda Kasih Sayangnya Allah Kepada Hamba Hambanya Jadi Rahmat Allah Diturunkan Dengan Penuh Perhitungan Dan Penuh Kasih Sayang Dari Allah Sebagaimana Allah berfirman Al-Quran Surah Nur Ayat 43 A'udhu Billahi Minash Shai Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alam Tara Allah Yuzji Saha Ben Summa Yuhalif Bain Nahu Summa Yajjal Hoh Summa Yajjal Hoh Rukama Fatar Al-Wad Yakhruj Min Khilal Tidakkah Kamu melihat Bahwa Allah Mengarahkan Awan Kemudian Mengumpulkan Antara Bagian-bagiannya Kemudian Menjadikannya Bertingdih-tingdih Maka Kelihatanlah Olehmu Hujan Keluar Dari Celah-celahnya Masya Allah Jadi Hujan ini Memang Sangat Detil Allah Jelaskan Dan Memang Allah Khususkan Sebagai Rahmat Untuk Kita Semua Di Muka Bumi Masya Allah Jadi Setiap Tetes Air Hujan Itu Allah Turunkan Sebagai Rahmat Yang Membawa Kehidupan Maka Sebagaimana Tetesan Air Hujan Itu Membawa Kehidupan Menghidupkan Tanah Yang Tandus Maka Sejatinya Pula Bunda-bunda Soliha Bahwa Hujan Yang Turun Rahmat Yang Turun Itu Juga Akan Bisa Menghidupkan Hati Yang Gersang Hati Yang Ciri-ciri Hati Yang Gersang Mudah Untuk Kemurungsum Deg-degan Gak Tenang Mudah Dongko Masih Nyimpen Dendam Masya Allah Di Eli'ni Malah Maneni Masya Allah Padahal Cara Allah Mengingatkan Itu Gak Langsung Allah Mengingatkan Kita Justru Lewat Siapa Wasilah Orang-orang Terdekat Dengan Kita Jadi Adanya Orang Yang Memberikan Naksiat Kepada Kita Itu Juga Sejatinya Bagian Dari Caranya Allah Mengingatkan Kita Jadi Gak Ada Kebetulan Maka Ini Yang Sungguh Harus Harus Kita Rasapi Kita Hayati Penting Sekali Kita Memaknai Bahwa Hujan Itu Bukan Hanya Sekedar Menghidupkan Tanah Yang Tandus Tapi Ini Pula Yang Menghidupkan Hati Yang Bersang Untuk Semakin Tenang Kenapa Karena Saat Hati Itu Tenang Seperti Di Muka Dima Tadi Solusi Ide Peluah Itu Nanti Akan Mudah Untuk Datang Kepada Kita Nanti Kita Kupas Mendalam Alasan Kapengkale Alasan Kapengkale Untuk Kita Semakin Fokus Untuk Semakin Kuat Mau Belajar Tema Ini Adalah Di Balik Guyuran Air Hujan Itu Laksana Hadirnya Persoalan Jadi Di Balik Hadirnya Hujan Itu Pasti Ada Keberkahan Setelah Maksud Jangan Pernah Kita Niko Berpikir Tentang Seberapa Banyak Atau Sedikit Air Yang Turun Tapi Banyak Banyak Kita Mengingat Apa Saja Yang Akan Tumbuh Setelah Hadirnya Hujannya Selama Niki Kita Hanya Fokus Apa Yang Allah Turunkan Sehingga Kita Nanti Akan Mudah Meluh Contoh Ketika Kita Baru Pergian Keluar Kota Tiga Hari Ketika Pulang Cucian Kata 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 Baru Nyuci Baru Dijembur Belum Ada Lima Menit Turun Hujan Kita Nopo Respon Kita Aduh Masya Allah Wonten Salah Satu Makallah Saya Ambil Dari Syekh Hujatul Islam Yang Beliau Memiliki Nama Asli Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al Wazali Nama Masyur Beliau Imam Wazali Dalam Kitab Satu Saja Kita Neluh Sama Allah Satu Saja Kita Neluh Sama Allah Seribu Pintu Pertolongan Allah Tertutup Berapa Neluhnya Bunda Berapa Pintu Pertolongan Allah Tertutup Insya Allah Selama Ini Bukannya Allah Tidak Menghadirkan Pertolongan Kepada Kita Kita Sendiri Yang Menutup Pintu Pintu Pertolongan Hadir Kepada Kita Karena Ketika Kita Sudah Mulai Nah Ketika Kita Belum Aduh Ini Sudah Menjadikan Hati Yang Risau Hati Yang Galau Itu Nikmat Sekalipun Kita Menjadikan Seperti Musibah Ini Keimanan Kita Harus Diperbaiki Lagi Rukun Iman Pintu 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 Rukun Iman Yang Ke Pintu Niki 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 Pintu Buat Lulus Iman Dengan Kodok Kodernya Allah Segala Apapun Yang Allah Hadirkan Ini Harus Kita Imani Tapi Kalau Kita Malah Ya Sudah Niki Hati Sudah Maka Kita Harus Memperbaiki Lagi Keimanan Kita Karena Kunci Hidinya Pertolongan Allah Niku Kalau Dalam Kitab Al-Hikam Yang Ditulis Oleh Seorang Wali Allah Ata Sekandari Itu adalah Pertolongan Pertolongan Allah Luar Biasa Yang Hanya Diberikan Bagi Hamba Yang Memenuhi Sarat Sarat Satu Beriman Dua Beramal Soleh Sarat Pertama Dipenuhi Ketika Kita Ya Sarat Pertama Sudah Gak Dipenuhi Maka Gak Hadil Pertolongan Jadi Kalau Puntah Kita Saya Hapy Saya Tenang Pertolongan Allah Senantiasa Hadir Tapi Tidak Diringi Dengan Iman Ini Kok Masih Diringi Dengan Neluh Itu Namanya Bukan Maunah Tapi Namanya Istidrot Namanya Istidrot Maka Hati-hati Sekali Itu Ternyata Bukan Nikmat Itu Hanya Nikmat Semu Saja Maka Ciri-ciri Nikmat Itu Harus Selalu Diiringi Semakin Kaukau Iman Dan Juga Dibuktikan Dengan Amal Soleh Jadi Amal Soleh Ini Bukti Keimanan Kita Jadi Banyak Orang Yang Saat Turun Hujan Itu Semakin Banyak Yang Malah Neluh Protes Kok Aktivitas Tiba-tiba Terganggu Aktivitas Gak Nyaman Gak Bisa Melakukan Segala Hal Maka Ini Sama Dengan Laksana Kita Dihadikan Dengan Persoalan Kalau Kita Semakin Neluh Semakin Protes Maka Kita Tidak Dapatkan Berkah Setelah Tapi Ketika Kita Menyadari Fokus Dengan Apa Yang Ternyata Di balik Hujan Ini Adalah Rahmat Allah Turunkan Rahmat Dan Kita Jadikan Ini Moment Terbah Kita Untuk Memperbaiki Hibuan Kita Kepada Allah Memperbaiki Doa-doa Kita Kepada Allah Maka Ini Yang Mengubah Musibah Kita Menjadi Anugerah Penting Buat Belajar Nah Nomor Tiga Kehidupan Kita Seperti Cuaca Kadang Terang Cerah Kadang Mendung Kadang Kembeluduk Masya Allah Masya Allah Dan datangnya hujan Tidak pasti Tidak disangka-sangka Maka Sama dengan Ujian persoalan kehidupan kita Baru gembira Baru senyum Eh tiba-tiba Hadir ujian Eh Masya Allah Maka Sama sejatinya Tapi Ingat satu hal Di balik Allah hadirkan Ujian Sesungguhnya Bersama dengan itu Allah siapkan Keberkahan Setelahnya Ini Wanten Hadis Siwain Bukhari Ini hadis Sohih Diulayatkan oleh Imam Bukhari Bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda Mayuridillahu Bihairan Yusib minhu Barang siapa yang Allah Inginkan kebaikan Maka Allah Berikan ujian Terlebih dahulu Siapa yang akan Diberikan kebaikan Oleh Allah Diberikan Pertolongan Diijabah Hajat-hajatnya Ini ku ternyata Diawali dulu Dengan diuji dulu Sama Allah Diapakan dulu Uji Terus Yang pertama datang Kira-kira Ujian dulu Apa nikmat dulu Tapi Ketika ujian datang Kok kita ngeluk Itu kita sudah Menolak Hadirnya keberkahan Setelahnya Contoh Wanten Hadis siwat muslim Disebatakan Rasulullah S.A.W. bersabda Jika Allah Mencintai suatu kaum Maka Allah Makan berikan Ujian Kepadanya Jadi ketika Kita diberikan Ujian Artinya Allah sayang Bukan dengan kita Sayang Jadi ketika kita dihadikan Persoalan Ini tanda Allah Lagi sayang-sayangnya Sama kita Maka lanjutannya Di sini Jika dia itu Ridho Maka Allah Makan Ridho Kepadanya Jika dia Ridho Ini berarti Mau menerima Ujian ini Dengan hati yang Lapan Tapi ketika Dia tidak Mau menerimanya Apa lanjutannya Di sini Jika dia Tidak mau menerimanya Maka Allah Makan Murga Kepadanya Maka ketika Kita bilang Ya Yang datang Bukan Ridho Tapi namanya Mau kira-kira Mudah Maka Dari hal Sederhana Ini Ternyata Ini loh Yang menjadikan Hidup kita Tidak lapang Dari hal-hal Yang sederhana Ternyata Ini menghadirkan Murkanya Allah Maka Betapa banyak Kita niku Hafal Firman Allah Quran Surah Ibrahim Ayat 7 Tapi prakteknya Belum tentu Karena Ayat lanjutan Niku Bukan hanya Di sini Tapi ayatnya Badan siapanya Ingkar akan Nikmatku Sesungguhnya Adabku Sangat Pedih Siapa Yang ini loh Ketika dikasih ujian Malah protes Malah ngeluh Malah sambat Malah gak terima Ya Allah Kenapa harus aku Ya Allah Aku kan juga sholat Ya Allah Aku kan juga ibadah Kenapa harus keluarga ku Kenapa yang dia loh Ya Allah Gak pernah sholat Gak saat Kok selalu Kau mudahkan Eh lah Kok hidup Kok dibanding-banding Katus laku Padahal Bunda-buda Salihah Kulol Selama kita itu Masih di dunia Kita nikus saat ini Sedang mengerjakan Soal ujian Masing-masing Maka jangan pernah Kita fokus Pengen mengerjakan Soal ujiannya Orang lain Kalau kita nikus Sudah dikasih soal Kan harusnya Mengerjakan fokus Dengan ujian kita Kok kita masih fokusnya Eh soal itu kok mudah Aku bisa kok ngerja Ini kira-kira Kita akan lulus Dengan kita tidak Mengerjakan soal kita Gak akan lulus Dan yang sedang menerima Ujian itu Itu sesuai dengan Kadar kemampuannya Masing-masing Maka Kalau kita fokusnya Malah justru Ke soal ujiannya Orang lain Kita malah justru Tidak akan pernah selamat Maka fokuslah dulu Dengan kita Yang ingin selamat itu Kita atau mereka Akhir-akhir Kita Maka terimalah Setiap ujian ini Sebagai tanda Kasih sayangnya Allah kepada kita Sebagaimana Ujiannya Allah hadirkan Berperasangkanlah Yang baik Bahwa ini tanda Allah sungguh-sungguh sayang Dengan kita Insyaallah Maka Alasannya ketiga Hati yang tenang Itu adalah Kunci terbukanya Pintu rezeki Ngeten-ngeten Jika kita mampu Menerima Setiap Apa-apa Yang Allah hadirkan Kepada kita Seperti tanah Yang dia itu Ridul menerima hujan Maka Rezeki itu Akan datang Lancar Seperti Air yang mengalir Pengen button kita Masyaallah Jadi Ketenangan hati Seperti tanah Yang ridul Ketika Di uji Dia pasrah Bertawakal Kepada Allah Maka apa Janji Allah Wami yatawakal Allallah Fahu hasbu Berang siapa Bertawakal Kepada Allah Maka Allah Akan mencukupi Segala kebutuhannya Meskipun Tanpa dia meminta Sebaik Kunci Pasrah Ridul Ciri orang-orang Yang pasrah Yang akan diminta Langsung oleh Allah Dimasukkan ke dalam surga Allah Meskipun dia Belum minta surga Kita kan hafal Quran Surah Al-Fajr Betapa sering kita Nih Masyaallah Tinggal kalimat ini A'udzubillahimina syaitanirrojim Ya ayatuhal naqsul mutma'innah Irji'i ila rabbiki radiyatan marriyah Fadkhuni fi'i ila rabbiki Fadkhuni fi'i ila rabbiki Wadkhuni jannati Kuncinya Kita itu dimudahkan menuju surga Ternyata disini Harus hati yang tenang dulu Siapa itu? Ya ayatuhal naqsul mutma'innah Wahai jiwa-jiwa yang tenang Siapa ini jiwa-jiwa yang tenang? Dialah yang kembali ke jalan robnya Dengan radiyatan marriyah Kuncinya disini Kembali ke jalan robnya Dengan hati yang ridho dulu Baru Allah meridhoinya Selama ini kan kita pengen diridho ya Allah Siapa yang hadir disini Pengen diridho ya Allah? Wonton-wonton Kita kan selama ini berdoa Ya Allah Tolong ridhoi saya ya Allah Padahal Allah ini aku bales Lah kamu sudah ridho Belum dengan keadaanmu sekarang Kita masih inapok Belum ya Allah Ya enggak datang ridho-ridho Padahal kuncinya inapok Radiyatan marriyah Bukan dibalik Kalau kita ridho dulu Maka Allah baru meridhoi kita Selama ini kan kita pengen diridhoi dulu oleh Allah Baru kita ridho Nah perhatikan kuncinya Radiyatan marriyah Apa impennya Kalau kita ridho Kemudian Allah meridhoi kita Maka Allah akan masukkan kita Kedalam barisan hamba-hamba kekasihnya Fadukhuli fi ibadi Maka masuklah ke dalam barisan hamba-hamba kekasihku Kemudian apa impennya Kalau kita sudah dimasukkan Barisan hamba-hamba kekasihnya Allah Wadukhuli jannadi Ya Masya Allah Dan masuklah ke dalam Surga ku Allah sendiri yang minta Selama ini kan kita masih minta Mana ya Allah Surga ku ya Allah Surga kita di dunia itu adalah Salah satunya Di hijabah hajat-hajat kita Maka Para salafu salih Para alimu fasir Menafsiri Ya Masya Allah Ayat ini Surga ini juga bukan hanya Sekedar surga di akhirat Tapi juga surga dunia Dan di akhirat Karena hidup di dunia Dengan di akhirat itu Cuma ada satu sekat tipis Yang membatasinya Sebatas kematian Yang membedakan hanya Kematian saja Maka ciri orang-orang Yang dihadirkan surga Itu di dunia Hatinya tenang Gak peduli dengan Sikap yang ada Di luar ujianya Seperti apa Tapi hatinya itu Senantiasa Tenang Di zona Marhamah Maka Mungkin bunda-bunda Surga pernah mendengar Kisahnya Saidah Maria Betapa setiap hari Ini ku Dihadirkan rezeki dari Allah Nanti miram di Ini waktu Quran Surah Al-Quran yang 37 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Setiap kali Nabi Zakaria Dia ini adalah Ayah angkatnya Siti Maryam Jadi Maryam itu Anaknya Ali Imran Jadi Kisahnya ini Sebenarnya Nabi Zakaria Al-Quran itu Tidak punya anak Beliau itu Umurnya sudah 80 tahun ke atas Rambutnya sudah Berubah Istrinya diponis Mandul oleh Tabib Di masa itu Ibarat sekarang itu Oleh kedokteran Diponis Mandul Gak mungkin punya anak Kemudian Beliau itu Ngadopsi Anak angkat Dari Saudaranya Namanya Imran Punya anak Namanya Maryam Maka Sayyidah Maryam ini Dirawat oleh siapa Nabi Zakaria Ayah angkat Maka tinggalnya Siti Maryam dimana Di rumah Ayah angkatnya Nah Ayah angkatnya ini Kaget yang punya rumah Setiap kali Perhatikan nih Setiap kali Bukan kadang-kadang Setiap kali Nabi Zakaria itu Mau menemui Anaknya Di dalam Mikhropnya 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 sentong Kamar Bili Ngatakan Jadi Kalau Mikhrop di sini Sebenarnya Kamar khusus Untuk ibadah Kalau Mikhrop di Masjid Ini Ini mikhrop Khusus Pengimaman Ini namanya Mikhrop Jadi Ini tempat Khusus Tempat Musola Di rumah Nah Setiap kali Nabi Zakaria itu Mau menemui Anak angkatnya Di dalam Mikhropnya Selalu dijumpai Ada rezeki Di sampingnya Kok bisa Padahal Dia tahu yang punya rumah Dapul Belum ngebul Pintu depan Belum dibuka Belum ke pasar Kok selalu ada rezeki Ada makanan Bahkan disebutkan oleh Para alim fasil Ada buah-buahan Yang tidak Dimusimnya Ajaib Itu menghadirkan Ketenangan hati Dia melepaskan Hidup ikut dunia Dia dicaci Difitnah Tidak peduli Yang penting Kedekatan dirinya Dengan Allah Jadi Mikhrop itu adalah Simbol Bahwa Hati ini Harus tenang Melepaskan dulu Hidup ikut dunia Kalau kita ini Punya Persoalan Jangan kemurung Contoh Bunda-bunda Kalau kita ini Buru-buru Pengen berangkat Ke suatu tempat Nanti Nyari kunci Nyari hp Tidak ketemu Semakin kemurung Semakin ketemu Ketemunya saat kapan Astagfirullah Tidak apa-apa Artinya apa Pas sholat Berarti tenang Saat pikiran ikut tenang Kunci ketemu Kok jawab aja Saat kapan ketemu Saat sholat Sebenarnya kuncinya Bukan di sholatnya Tapi saat hati tenang Tapi kalau kita Semakin kemurung Semakin tidak ketemu Maka ini penting Kita harus Menghadirkan ketenangan hati Sebagaimana pula Kuncinya Nabi Musa Saat mau Berdakwah Kepada fir'an Kuncinya apa Beliau tenangkan dulu Hatinya Rabbi surahlin Soberi Dan ini terbukti Kapan Ini Riwayat ini Disebutkan Di dalam kitab Nasuh Yang ditulis Yang ditulis oleh Sheikh Nawi Al-Bantan Beliau ini Ulama dari Banten Tapi beliau juga Menjadi ulama Imam besar Masjidil Haram Di masanya Nah dalam kitab Nasuh Al-Hibat Disebutkan Ada doa Yang sangat masyur Diucapkan oleh Nabi Musa Saat membebaskan Bani Israel Dikejar-kejar Tentara fir'an Sudah Parang ini Sudah dihunus oleh Parang-tentaranya fir'an Di belakang Sudah kelihatan Di depan Tidak ada solusi Adanya cuma Laut Merah Kira-kira Kalau kita di posisi itu Kita panik Dengan Atau tenang Mau dibunuh itu Pedang sudah diangkat itu Kira-kira Apa yang ada di Kejelak kita Tapi Nabi Musa Tahu Dia itu imamnya Dia pemimpinnya Kalau pemimpinnya panik Kira-kira makmumnya Gimana Kok cara kacir ya Maka Nabi Musa Menjaga ketenangan hatinya Dengan beliau berdoa Perhatikan doanya Ini mau dibunuh Malah doanya bersyukur Sakit buatan kita-kita mudah Mau dibunuh Masih bersyukur Sakit buatan Punya persoalan Yang kita itu Seakan-akan Gak punya solusi Gak punya jawabannya Malah kita bersyukur Sakit buatan Tapi ini caranya Untuk mengubah Yang awalnya persoalan Menjadi anugrah Perhatikan polanya ini Kalau Siti Maryam tadi Dengan hati yang tenang Masuk di mihrab Allah jamin rezekinya Dari arah tidak disangka-sangka Maka Nabi Musa pun juga sama Ketika hatinya tenang Ditandai dengan rasa syukur Maka Malaika Jibril turun Wahai kasih Allah Sesungguhnya solusi itu Gak perlu kamu cari Ke kanan Ke kiri Ke depan Ke belakang Solusi itu sudah ada Di tangan kananmu Yang kamu pegang Dimananya Tongkat Tinggal dipukulkan Tiga kali Terbukalah pintu Solusi itu Terbukalah lautnya Masya Allah Tapi harus apa dulu Api yang tenang Ini juga dik Masya Allah Nanti kalau disini terus Nanti gak rapuh-rapuh Satu aja contohnya Misalkan Ngertes Nabi Ismail A.S. Beliau ini masih kecil Saat ada disembeli Itu kan sempat diminta oleh ayahnya Nak Tolong nak Kamu tengkurap saja Apa jawabnya anaknya Gak mau ya Bagaimana saya Nanti di hadapan Allah Kalau saya tengkurap Tandanya saya belum ridho Dengan perintah Allah Biarkan saya Tak terlentang saja Maksud ayahnya Dalam eksekusi itu Biar tenang Eh malam belum mah Ini kan tanda Bukun apa Manahnya Nabi Ismail A.S. Tenang Siap untuk disembeli Perhatikan Saat hatinya tenang Ridho dengan ujian dari Allah Maka apa yang terjadi Solusinya dimana Apakah solusinya Jauh di luar sana Atau solusinya dimana Saat disembeli Ya tepat di leher itu Saat disembeli Langsung muncullah Solusi Allah hadirkan domba Dari surga Nah selama ini kan Kita mencari solusi Kesana kesini Panik Gak tenang gitu ya Padahal Bunya-bunya Kuncinya satu Jangan menunggu solusi Datang baru hati tenang Tapi tenangkan hati dulu Maka solusi akan Allah datangkan Ini kuncinya Masya Allah Maka seorang Masya Allah Pimpinannya Para dai Namanya Syekh Mutawali Asyarali Beliau dalam akulanya Berkata Rezeki itu Mengikuti hati yang damai Saya ulangi lagi Rezeki itu Mengikuti hati yang Damai Rezeki akan datang Seperti air yang mengalir Namun Jika hatimu masih Dipenuhi kecemasan Deg-dega Kemperusung hati yang Gak tenang Bahkan Rezeki yang banyak Sekalipun Akan terasa kurang Jadi kuncinya Dimana Ketenangan hati Masya Allah Dan Hujan itu Bunda Hujan itu Masya Allah Ini adalah Dimana Rasulullah Itu juga mengajarkan Kepada kita Rasulullah kan Pernah bersabda Dalam hadis Wiat Abu Dawud Rasulullah bersabda Ada doa yang Tidak akan ditolak Dua doa yang Tidak akan ditolak Yang pertama Doa ketika Adhan Dan yang kedua Wattah talmator Dan Doa ketika Hujan Turun Nah tadi Ini doa yang Tak tertolak Jadi ketika Ada turun hujan Kok kita Malah protes Ngeluh sambat Justru itulah Yang akan hadir setelahnya Semakin Tidak selesai Tidak selesai Tidak selesai Tidak selesai Tidak selesai Tidak selesai Tapi ketika Hujan turun Alhamdulillah Allahumma sahib Nabi Maka Yang hadir Yang manfaat Manfaat Yang akan hadir Kepada kita Maka Hujan ini Sebagaimana Persoalan yang hadir Kepada kita Persoalan itu Bukanlah musibah Sesungguhnya Persoalan tadi adalah Tanda cintanya Allah Buktinya Dalam hadis Zaid Muslim Disebatakan Ini juga diriwati Oleh Imam Abu Huri Tidaklah Seorang Muslim itu Ditimpa Suatu musibah Suatu penyakit Suatu kegundahan Bahkan Duri yang menusuk Di kulitnya Melainkan Allah gugurkan dia Dari dosa-dosanya Artinya apa? Semua hal yang Gak baik-baik Yang hadir itu Ternyata Maksudnya Allah adalah Caranya Allah Untuk membersihkan Dosa-dosa kita Artinya Ini kebaikan Nampu musibah Ini caranya Allah Kan kita sudah berdoa Setiap kali sholat Kita doa Minimal tiga kali Astagfirullah Halamadzim Artinya Ya Allah Ampuni saya Ya Allah Duhain kau Buat yang maha Aku Allah jawab Ya aku ampuni Tapi lewat wasilah Wasilahnya apa? Dihadirkan sakit Dihadirkan persoalan Ujian rumah tangga Dihadirkan ujian Anaknya Nggak mudah Untuk taat Dihadirkan ujian Lewat lisannya Tetangga Yang nggak mengenakan Insya Allah Ini kan caranya Allah Mengguruhkan dosa kita Lah kok kita malah protes Ibarat nggak Kita nikus Sudah minta Ya Allah Tolong Ya Allah Bersihkan baju saya Dari noda-noda ini Ya Allah Ketika Allah Mau bersihkan Jangan Jangan dibersihkan Sakit ya Allah Kira-kira gimana? Ini hamba ini Maunya apa sih? Tadi minta dibersihkan Dari dosa-dosa Mau dibersihkan Dari noda Baju putih ini Mau diijabah Sama Allah Ketika Allah sedang Proses mengabulkan Malah kita protes Jangan ya Allah Jangan dibersihkan Sakit ya Allah Padahal Ini Allah sedang menginjabah Doanya bunda-bunda Soli kan ini makbul Tapi kitanya justru Meng-cancel doa-doa Jangan ya Allah Nggak jadi ya Allah Nggak jadi ya Allah Masya Allah Maka Kita belajar juga Kepada Rasulullah S.A.W Ada satu kisah Yang diruatkan oleh Imam Muslim Suatu hari ketika Rasulullah itu bersama Dengan para sohabat Kemudian turun hujan Maka saat itu Beliau tiba-tiba Melakukan hal yang Dilihat kebiasaan Beliau itu Mengangkat Bajunya Mengangkat Pakaiannya Kemudian beliau turun Ke hujan Beliau turun hujan-hujanan Kemudian para sohabat Bertanya Ya Rasulullah Mengapa kau melakukan hal itu? Kemudian Rasulullah S.A.W Dengan penuh kebijaksanaan Beliau menjawab Sesungguhnya Inilah air Yang baru saja Diciptakan oleh Rabb kita Allah S.A.W Maknanya apa? Setidaknya ada Tiga hikmah yang bisa kita ambil Yang pertama Rasulullah itu Tidak hanya melihat hujan Sebagai gejala alam saja Tapi beliau Beliau benar-benar menyadari Ini adalah anugerah Dari Allah S.A.W Yang membawa berkah Maka disyukuri Yang kedua Dengan mengangkat kainnya Ini tandaan apa? Rasulullah mengajarkan kepada kita Menerima rahmat Allah itu Dengan kerendahan hati Dan rasa syukur Tidak ada aling-aling lagi Benar-benar Diterima dengan Rendah hati Dan penuh syukur Setiap tetesan hujan Tanda kasih sayangnya Allah Yang turun dari lain Yang ketiga Ini mengingatkan kita Bahwa hujan itu Tidak hanya membasahi tanah Tapi juga dapat Membasahi hati kita Menghidupkan hati yang mati Kenapa? Karena ketika kita itu Mudah menyadari hujan itu Bukan persoalan Tapi ini adalah nikmat Maka inilah yang akan Mendatangkan keberkahan setelahnya Ya Masya Allah Maka bagaimana caranya nih Kalau tadi kan alasannya Penting sekali kita itu Belajar temanya Lu bagaimana caranya Agar menghadirkan Hujan yang datang Setiap tetesanya itu Menghadirkan Kelapangan Dan juga Menghadirkan Kelapangan rezeki kita Ya Ada Tiga langkah Ada tiga langkah Disini What are you doing? Tiga Satu Nah ini Sakyat khususunya Napa plus nih Masih kematan Kalau saya bilang satu Napa yang dilakukan? Asa Nah ini Kata saya kenapa Ngaruzat besi Satu Asa Tiga Tiga Dua Masih ada Kenapa Ngaruzat besi Ngaruzat besi Ngaruzat besi Ketika saya tadi bilang satu Itu ternyata Saya di depan Sampun ajaib Ajaknya Saya tadi Beberapa saat itu Saya menghilang dari masjid ini Saya itu Nggak ada disini Ketika dipegang sama temennya Ketika saya bilang satu Lalu dipegang Itu langsung Biar Saya muncul lagi disini Celing Saya hadir Yang tadi Kenapa Ngaruzat besi Masya Allah Nggak pun Nggak Ini memang Sengaja Disengaja Memang Disengaja Biar mele Nggak pun Dan Kapeng Saya pindah Kuncinya Adalah Langkah yang pertama Kita harus Berperasangka baik kepada Allah Harus Setiap Apapun yang Allah hadirkan Itu adalah Rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk Tetesan air hujan Termasuk Persoalannya hadir Mau yang hikmahnya tampak Ataupun Nggak tampak Kebaikannya sudah tampak Ataupun belum Yakini dulu Berperasangka yang baik kepada Allah Ini adalah Rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa Karena Allah yang saat ini Menghadirkan ujian Kepada kita Yang menghadirkan Tetesan ujian Kepada kita Sesungguhnya Allah pulahlah Yang sudah melimpahkan Lautan nikmat Kepada kita Kira-kira Banyak mana Bunda Antara Nikmat yang sudah Allah hadirkan Sama ujian Yang Allah hadirkan Contoh Jangankan yang persoalan Dari hujan saja Dari dulu Ketika kita dikasih terik Kita minta Ya Allah kapan sih Musim hujan Kita tunggu-tunggu Ketika sudah hujan turun Kita bilang Ya Allah Ya hujan Terus kapal terang Sejatinya Bukannya Kurang nikmatnya Allah Kitanya yang kurang Bersyukur Kitanya yang kurang Memahami bahwa Allah itu sudah Sangat baik kepada Hambanya Masya Allah Maka khusmudan itu penting Karena Allah itu Sesuai dengan Prasangka hambanya Maka banyak Ketika saya dulu Mengisi di Kurwa Kerto Di Banyumas Bahkan pernah mengisi juga Di Jawa Timur Di salah satu Kementerian Agama Itu ada Jawa yang nanya Ustaz Saya itu sudah Sedekah Saya sudah tahajud Saya itu sudah Baca wakiah Saya itu sudah Mengamalkan amalan-amalan Dari para kihai Ustaz Tapi kenapa Hutang saya gak lunas-lunas Yang mana Ustaz Setelah tapi Setelah Perasangkanya Apa setelah tapi Kenapa gak lunas Tapi kenapa Hutang saya gak lunas Nah itu Perasangka Itulah Yang menjadi kuat Yang diijablah Allah Dari semua amalan Setelahnya tadi Kan tadi amalannya Banyaknya Ini keasikan Jadi Penting sekali Kamping semidah Yang harus dilakukan Berprasangka yang baik Karena kita Sesuai prasangka Betapa banyak orang Yang ketika Selesai sholat Berdua Ya Allah Saya pengen lunas Ya Allah Saya pengen rumah tangga Harmonis Ya Allah Saya pengen suami saya Itu berubah Ya Allah Tapi setelah Mengkena Dilibet Tengok kanan Tengok kiri Bisa gak ya Kira-kira Bunda-bunda Banyak yang mana Antara prasangka Bisa gak ya Sama yang doa Doa mungkin 5 menit 10 menit Dikali 5 waktu Paling 50 menit Sehari ada 24 jam Dikurangi 50 menit Ada berapa jam 23 jam Lebih 10 menit Kita punya prasangka Bisa gak ya Bisa gak ya Ini yang lebih fokus Itu yang diijabah sama Allah Artinya Kita nih ku sudah Menajarkan doa Mau menuju Arusnya Allah Tiba-tiba kita bilang Bisa gak ya Ditarik lagi nih Jadi doanya Gak jadi Jadi yang diijabah oleh Allah Ini ku yang fokus Contohnya Satu contoh Ada salah satu Guru saya ini ku Seorang mutawif Beliau itu punya jamaah Yang unik sekali Jamaah umrahnya Beliau pengen sholat Khusus di depan Kaabah Tapi beliau ini ku punya prasangka Ya Allah Saya pengen khusus Sholat di depan Kaabah Tapi tolong ya Allah Saya itu gak kuat Nyium aroma bawang putih Tolong jangan dekatkan saya Dengan aroma bawang putih Singkat cerita bunda Ketika beliau itu ku Takbiratul Ikhra Allahu Akbar Tiba-tiba langsung ada Semerba aroma bawang bawang Seng gitu ya Semerba gitu Dari samping kanan Ada orang Dari suku India keling India yang warna kulitnya itu Gak terang nih ku Cemilan sehari-harinya nih ku Ternyata bawang putih mentah Mentah nih ku Masya Allah Maka belum menekmu Menekmu Geser ke samping kiri Ternyata Langsung muncul lagi Samping kirinya Ya Allah Tolong ya Allah Jangan dekatkan saya Dengan orang aroma bawang bawang ini Ya Allah saya gak kuat ya Allah Mundur satu langkah Langsung dikepung Dengan satu kloter Orang-orang yang Satu tadi Mual Sholatnya gak jadi khusus Padahal perhatikan Pengennya sholatnya Tapi fokusnya Akhirnya apa yang terjadi Akhirnya apa yang terjadi Balik ke hotel Padahal jalan itu Tiga kilo Ke hotel Jalan kaki Munek-munek Mandi Masih apa yang terjadi Ambon-ambun Ternyata Ternyata Anak ini kok nakal Makanya terjadi Yang dihijab oleh Allah Yang ini Dalam hadis Weta Buddha Ini disebutkan Janganlah kalian berucap Kecuali yang baik-baik saja Sebab Malaikat mengaminkan Apa-apa yang kalian ucapkan Perhatikan Kalau kita bilang Misalkan nih Ada Anak lari-lari Ketika Ada tamu Lari-lari Naik beja Gak sopan Kita bilang Nah Jangan lari Anaknya semakin lari Atau semakin diem Ini sudah tahu Ternyata jawabannya Pengennya kita diem Tapi kenapa fokusnya lari Maka kalau sudah tahu Ilmu ini Diganti Nah Nila ada permen Yuk duduk Nanti dia nanti akan Tapi fokus duduk Bukan Jangan lari-lari Karena kita seringkali Gak bisa membedakan Tadi Ingin dengan fokus Apa kuncinya Kalau pengen dihijab oleh Allah Samakan fokus kita itu Dengan ingin kita Samakan fokus kita Dengan ingin kita Jadi yang pertama tadi adalah Husnudan kepada Allah Berprasangka yang baik Yang kedua adalah Manfaatkan waktu Turunnya hujan itu Adalah waktu Untuk kita ngobrol Me time Dengan Allah Memang sengaja Allah turunkan hujan itu Untuk memberi jeda kita Memberikan istirahat sejenak Untuk kita ini Bertafakur Bertadabur Dan ini waktu Yang momen terbaik Yang tadi disebutkan oleh Nabi Ada dua waktu Yang doa ini Tidak tertolak Yang pertama Saat adhan Dan saat turun Hujan Maka maksimalkan Ketika turun hujan Banyakin doa Banyakin apa Ini waktu yang mustajab Doa yang tak tertolak Dan Masya Allah Sama juga Bukan hanya turun hujan Ketika turun persoalan Juga samakan seperti hujan Itu waktu yang saat mustajab Kenapa Ketika hadir persoalan Tadi kan penggugur dosa Ketika hadir penggugur dosa Ini dua-dua kita semakin Diijabah oleh Allah Karena selama ini Yang menjadikan Rezeki kita Dua-dua kita Tidak diijabah Karena dosa-dosa kita Dalam kitab Ta'alimu 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 Bab 13 Bab tentang rezeki Itu disebutkan Hadis sewayat Imam Ahmad Rasulullah s.a.w. bersabda Sesungguhnya Seorang manusia itu Kerap sekali terhalang Dari rezekinya Disebabkan oleh Dosa yang dilakukan Maka ketika hadir persoalan Hadir ujian Ketika ini ternyata Tanda Allah menggugurkan Dosa kita Maka terbukalah Penutup sekat Dari ijabahnya Hajat-hajat kita Jadi Kalau yang pertama Khusnudhan Yang kedua Jadikan waktu Turun ujian itu Untuk Meet time kepada Allah Langsung Ambil air Khusukan kita berdoa Kepada Allah Gelar saja Maksimalkan Momen terbaik itu Langkah yang terakhir Langkah yang Tiga Tiga Dua Atas Kaping tigong Kaping tigong Yang terakhir Bersyukur Atas setiap Rahmat yang Diberikan Allah Masya Allah Jadi Syekh Abdul Qadir Dalam akolanya Berkata Barang siapa Yang tidak bersyukur Kepada Allah Atas yang sedikit Maka Ia tidak akan Mampu Bersyukur Atas yang banyak Maka Mulailah dengan Mengsyukuri Nikmat yang ada Di hadapanmu Dicaya Allah Akan menambah Nikmatnya Kepada Mudah-mudah Kita pengen Dikasih rezeki Secara on time Pengen Dikabulkan secara on time Ternyata Kata kuncinya Cuma satu Kalau pengen Dijabah Dengan Hajat-hajat kita Secara on time Kita juga harus On time Bersyukur Kepada Allah Kapan itu Waktu kita harus Bersyukur Kepada Allah Kapan kira-kira Bukan saat Dijabah Hajat-hajat kita Tapi saat ini Detik ini Setiap saat Harus Nantiasa Irinya dengan Bersyukur Maka coba Dua Langsung praktek Maka Mari bunda Kita sambut Turunnya hujan Itu Bukan lagi Sebuah persoalan Tapi yang adalah Tanda cintanya Allah Kepada kita Dengan senantiasa Kita berperasangka Yang baik kepada Allah Jadikanlah hujan itu Laksana hadirnya persoalan Bahwa dibalik persoalan Kita harus respon Dengan tiga hal Yang pertama Berperasangka baik Kepada Allah Yang kedua Memperbanyak dengan doa Minta Mabrol sama Allah Yang ketiga Bersyukur Kepada Allah Maka Sebagai penutup Sebelum saya kembalikan Kepada Ustazah Ada satu riwayat Kenapa kok Musibah saja Harus bersyukur Bukannya musibah itu Harus dengan kalimat istirja Bukannya harus dengan Innalillahi wa inna ilairoji Betul Sesungguhnya kalimat istirja Ini kok kalimat syukur Perhatikan ayat sebelumnya Ayat sebelumnya kan Allah SWT berfirman Disitu Allah sebutkan Dan kami akan menguji Kamu dengan sedikit ketakutan Kelaparan Kekurangan buah-buahan Semua persoalan hadir Tapi kata kuncinya apa Sampaikanlah kabar gembira Sampaikanlah Bagi siapa Yang ketika dia itu Diberikan musibah Dia itu berkata Innalillahi wa inna ilairoji Maka innalillahi Kabar untuk orang-orang Yang bergembira Atau yang sedih Bergembira apa yang sedih Wahabashiris Sobirin kata kuncinya Maka di ayat selanjutnya Ulaika alahim Salawatumni rabbim wa rahma Mereka itulah Orang-orang yang mendapat Salawatnya Allah Mereka itulah Orang-orang yang mendapat Rahmatnya Allah Ketika dihadikan ujian Hatinya tenang Dia menyadari ini Dari Allah Akan kembali kepada Allah Maka Dalam hadis Yang disebut Sanatnya itu dari Sayyidina Umar bin Khattab Beliau dapat dari Sayyidina Aisyah Bahwa Rasulullah S.A.W. itu Ketika Mendengar melihat Hal-hal yang baik-baik Rasulullah merespon Alhamdulillah Ketika Rasulullah Melihat hal-hal yang belum baik Rasulullah merespon Alhamdulillah Alakulihal Jadi apapun yang terjadi Di respon dengan Alhamdulillah Barukallahu fikum Semoga Yang sedikit ini Bisa memberikan manfaat Untuk kita Semuanya Oke Sebelum berdoa Sebelum berdoa Kau mau Mata kemata Sampai tepang kali Kau nampu dari Sahami Kau nampu dari Nami kula Muhammad Sofi Al-Khiradai Sintai Mata kemata Gampil Padahal sudah dikasih Contekan Sama dengan Persoalan kehidupan Sudah ada contekan Solusinya ada di Al-Quran Hudalil mutakin Hudalil naswis Dikasih contekan Tetap tidak mudah Nami saya Muhammad Sofi Al-Khiradai Ini bukan gelar Al-Khiradai Ini nama asli Doa dari orang tua Bukan klan Bukan marga Jadi Al-Khiradai Ini nama asli Jadi Orang tua memberikan nama Muhammad Sofi Barisan dari umat Nabi Muhammad Al-Khiradai Yang mengajak kepada Kebaikan Jadi yang menyerukan Kebaikan Ini saya itiarkan Saya tinggal di Prambanan Bunda Sehari-hari Saya sebagai mudir Pimpinan Pemuda pesantren PPTQ Hamil Al-Quran Wonton Klaten Wonton Meleseh Ini pesantrennya jenjang SMP SMA PPTQ Hamil Al-Quran Ini wonton jalan nasional Kalau buda-buda solika lewat Jalan Klaten Sulu Itu di jalan Klaten Sulu KM 5 Jadi Ceper beli sih Monggo Pinara Bila Celak Wonton Pesantren Monggo Pinara Ini untuk Santrinya Jenjang SMP SMA Reguler dibuka Untuk yatim Duafa Ikut 100% Dapat Biasiswa Jika ada Sekitar masyarakat Yang ada Anak yang putus sekolah Bisa nanti diinfokan Kita berikan Biasiswa Pondok tahfit Quran Tapi nanti Masih belajar Kitab kuning Masih belajar Kitab-kitab Turut Jadi Masih Kitab-kitab Klasik Masih Maknani Bahasa Jawa Masih belajar Tapi Menghafal Al-Quran Anggo Saran-sarang kita berdoa Kita tetap dengan majlis Imi Dengan penuh kusuk Berdoa bersama-sama Di waktu yang sangat mustajak Di sebelum Mahathir Lenggahnya Senyaman-nyamannya Dulu Posisinya Yang kakinya Masih jarum-jarum Diselonjarkan dulu Bentar Ditarik lagi Boleh Karena kita nanti Akan berdoa Dengan penuh kusuk Selonjarkan dulu Lenggah Teninggil Kakinya Skeco Sukuni Lanjen dengan Ditekuk terus Selonjarkan dulu Boleh Baru ditarik Sambun ya Siap Allahumma salli Ala Muhammad Wa ala alihi Muhammad Wa alhamdulillahi Rabbil alamin Hamdan syakirin Hamdan Yu'afi ni'amahu Wa yukafi'u mazidah Ya ura'anba negama Yambawi Lijalali wajikal karim Wa azimi sultani Allahumma lakal hamdu Ya Allah Segala puji Hanya untuk Engkau Ya Rabb Wa alaikal mustakah Dan hanya kepada Mula kami ini Mengadu Ya Rabb Wa antal musta'an Dan hanya kepada Mula kami ini Mohon pertolongan Ya Rabb Ya Rabb Kami serahkan Seluruh persoalan Hidup kami ini Hanya kepada Ya Rabb Hasbunallah Wa ni'mal lakil Ni'mal maulah Wa ni'mal nasyir Engkau lah sebaik-baik Penolong kami Engkau lah sebaik-baik Pelindung kami Maka hadirkanlah Pertolonganmu Ya Rabb Hadirkanlah Pelindunganmu Ya Rabb Allahumma Inika ta'ala Masirina Walal Yatina Faqbal Ma'adiratina Allahumma Yasir Lana Walatu Asir Ya Allah Lapangkanlah Mudahkanlah Seluruh Ikhtiar kami Untuk semakin dekat Kepadamu Ya Rabb Jadikanlah Seluruh Amaliyah kami Menjadi wasillah Hadirnya Kemudahan kami Kembali Kedalam surgamu Ya Rabb Allahumma Firlana Ya Allah Ampunillah Dosa-dosa kami Ya Rabb Kami sadar Ya Rabb Selama ini hadir Ujian bertubi-tubi Bukan karena Engkau inginkan Ketidakbaikan ini Ya Rabb Tapi karena Kaminya yang masih Banyak kurang Ya Rabb Kami yang masih Kurang syukur Ya Rabb Kami yang masih Kurang bisa Berasakan baik Kepadamu Ya Rabb Maka Ampunillah Sungguh semua Dosa-dosa kami Ya Rabb Mampu dosa-dosa Kedua orang tua Kami Ya Rabb Sungguh sayanglah Mereka Ya Rabb Sebagaimana mereka Menyakit kami Di waktu kecil Ya Rabb Rabb Hadirkanlah Anak-anak turun kami Termasuk Anak-anak yang Salih Rabb Rabb Ya Rabb Jadikanlah Keluarga kami Pasangan kami Anak-anak kami Penyajuk hati kami Ya Rabb Pemimpin Dari orang-orang Yang bertakwa Ya Rabb Allahumma Rahim Ya Allah Kasihlah kami Sayangilah kami Ya Rabb Wajiburnah Cukupkanlah Kekurangan kami Ya Rabb Warafuh'ana Angkatlah Derajat kami Ya Rabb Warafuh'ana Limbahkanlah Rezekimu kepada kami Ya Rabb Wahdina Berikanlah solusi Petunjukmu Ya Rabb Jalan terang Dari setiap persoalan Sudah kami hadapi ini Ya Rabb Wa'afina wa'afu'ana Ya Allah Sihatkanlah kami Maafkanlah kami Ya Rabb Sihatkanlah kami Agar kami semakin khusus Beribadah kepada Ya Rabb Maafkanlah kami Agar kami ini Semakin lapang Dalam hidup kami Ya Rabb Rabbana Zalamna Afusana Wa'illam Taufirlana Watarhamna Lanakunanna Minal khasirin Allahumma Rabbana Angzil alayna Ma'idatam Bina Semak Ya Allah Terankanlah kepada kami Rahmatmu Ya Rabb Solusi Jalan keluar Dari setiap persoalan Yang sudah kami hadapi Ini dari langit Ya Rabb Wa'ayatah Minka Ya Rabb Sebagai tanda Darimu Ya Rabb Warzukna Wa'antahairul Razikin Berikanlah kami Rezekimu Karena semua Yang kalah Sebaik-baik Memberi rezeki Yang paling utama Ya Rabb Ya Allah Selamatkanlah kami Dari siksa kubur Wapun siksa Pineraka Ya Rabb Berikanlah kami Kemudahan Kelancaran Baik urusan dunia Wapun urusan Ahyarat kami Ya Rabb Mudahkanlah kami Menjemput rezeki Mu Ya Halilan Tuhiban Ya Rabb Khusukkanlah hati kami Untuk senantiasa Dalam setiap Amal-amal Ibadah kami Ya Rabb Ya Rabb Saat dunia Yang hadir disini Ada yang memiliki Persoalan Ya Rabb Ada Ya Silatul Rahmi Yang belum baik Dengan pasangannya Dengan orang tuanya Dengan pertuanya Dengan anak-anaknya Dengan tetangganya Ya Rabb Lemutkanlah hati Masing-masing dari kami Ya Rabb Satukanlah Silatul Rahmi Ya Rabb Karena kami Pernah mendengar Rasulullah bersabda Layadukulul Jannah Qati'un Tidakkan masuk surga Orang-orang yang terputus Silatul Rahminya Ya Rabb Mungkin kami Masih tersambung Secara fisik kami Tapi tidak secara kulup Kami Secara hati kami Ya Rabb Kami mungkin tinggal Seatap Tapi kami masih sering Diam-diamkan Saling ego Satu sama lain Maka lewat wasilah Majlis ilmu ini Lembutkanlah hati Masing-masing dari keluarga kami Ya Rabb Perbaikilah Selatul Rahmi Ya Rabb Ya Rabb Izinkanlah Ya Rabb Dalam anak-anak kami Nanti Dalam duria kami ini Senatiasa menyertakan Amal-amalnya Atas nangga kami Ya Rabb Khususnya saat nanti Kami sudah terbujur Kaku di dalam tanah Ya Rabb Karena itu yang sahabat Kami nanti-nantikan Ya Rabb Ya Rabb Mulai saat ini Kami mulai sadar Ya Rabb Betapa kau itu Mahabahi kepada kami Ya Rabb Bukannya kau tidak mau Melampangkan rezeki-Mu kepada kami Tapi karena masih banyaknya Dosa-dosa kami Ya Rabb Maka ampunilah Dosa-dosa kami Ya Rabb Betapa banyak Dosa-dosa kami ini Yang kami lakukan Secara terang-terangan Maupun secara diam-diam Ya Rabb Dan padahal kami tahu Ya Rabb Rasulullah Pernah bersabda Bagi mereka Yang dosanya paling sedikit Para penduduk neraka itu Yang dosanya paling sedikit Itu dipakaikan terlompak Dipakaikan sendal berbahan Dari api Yang saking panasnya Sampai membuat Letaknya meleleh Ya Rabb Sampai membuat Ubin-ubunya mendidih Itu bagi mereka yang dosanya Paling sedikit Lalu bagaimana dengan kami Yang dosanya banyak Ya Rabb Maka ampunilah Dosa-dosa kami Ya Rabb Engkau yang bahap Pengakun Ampunilah dosa-dosa kami Ya Rabb Belum lagi dosa-dosa kami Kepada ibu kami dulu Ya Rabb Ibu kami yang dulu Demi berjuang Hidup dan mati Dalam proses Melahirkan kami Ibu kami yang berjuang Rela tidak makan Hanya demi memastikan Kami makan terlebih dahulu Ibu kami yang mengajari Kami berjalan Ya Rabb Kami pernah membuatnya Meneteskan air mata Karena kami Ya Rabb Kami pernah mengindahkan Nasehatnya Kami pernah membantahnya Ya Rabb Kami pernah membuat Ibu kami kecewa Ya Rabb Maka itulah tanda Ada secuai ketidakritual Ibu kami kepada kami Ya Rabb Maka wajah Jika kau pun juga Belum ridu Melancarkan kehidupan kami Ya Rabb Ya Allah Lebutkanlah hati ibu kami Baik yang masih hidup Ataupun yang sudah Terbujur di dalam tanah Ya Rabb Lapungkanlah keburnya Ya Rabb Lipatkan dekan Amal-amal salih Ya Rabb Izinkanlah kami bisa Melakukan amal-amal salih Atas nama mereka Ya Rabb Ya Rabb Belum lagi Apunlah dosa-dosa kami Kepada ayah kami Ya Rabb Ayah yang dulu telah Banting tulang Demi sebutir nasi Yang pernah kami makan Demi satu kalen sosial Pernah kami minum Ya Rabb Sepanjang hidupnya Kami pernah melihat Ayah kami marah Dengan kami Ya Rabb Itulah tanda Ada secuai ketidakritual Ayah kami kepada kami Ya Rabb Maka jangan biarkan Ayah kami nanti Akan menonton Di hari bersidangan Di akhir Ya Rabb Astagfirullah Apunlah dosa-dosa kami Ya Rabb Belum lagi dosa-dosa kami Kepada pasangan kami Ya Rabb Pasangan yang Mahadirkan Sejatinya agar diri kami Ini semakin taat Semakin dekat Kepadamu Ya Rabb Justru kami Masih sering Kali saling ego Satu sama lain Tidak mau mengalah Ya Rabb Kami saling Satu sama lain Tidak mau mengalah Ya Rabb Kami pernah saling Bantah Membantah Ya Rabb Kami saling diam Diamkan Ya Rabb Daripada kami Tau Ya Rabb Pintu Hadirnya Redo Juga ada Di redonya Ya suami Ya Rabb Astagfirullah Alhamdulillah Kelembetkanlah Hati pasangan kami Ya Rabb Ya Rabb Amunilah Pula dosa-dosa kami Kepada anak-anak kami Ya Rabb Anak-anak yang Sejatinya adalah Titipanmu Betapa kami ini Menuhi seamanah Mendidiknya Mendidik Penuhi dengan kebaikan Saat kami Pernah melihat Anak kami Melanggar Larangan Ya Rabb Sejatinya Salah adalah Kami yang belum Penuh Dalam pendidiknya Ya Rabb Tapi betapa seri Kami ini Justru lewat Emosi kami Yang justru Memarahi Anak-anak kami Padahal kami tahu Anak yang belum Taat itu Karena kami yang salah Belum bisa Mendidiknya Kami lah yang salah Ya Rabb Astagfirullah Alhamdulillah Alhamdulillah Kisah-kisah kami Ya Rabb Rabb Anak-anak Tuzukul Anak-anak Daitan-anak Wahab Anak-anak Dukar Anak-anak 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 Izinkanlah kami Seadanya nanti Tiba masanya Kami kau jemput Izinkanlah Dalam keadaannya Khusul khatimah Ya Rabb Syahidunnya Syahidunnya Wal akhirat Ya Rabb Seandinya kau kirimkan Malaikat maut Dalam keadaan kami Sedang bersujud Ya Rabb Dalam keadaan kami Masih bisa mengucapkan Kalimat kunci surga Ya Rabb Kalimat Miftahul jannah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Wasallallahu alayhi Sayyidina Muhammadin Abil Umi Walid Wasallam Alhamdulillahi Rabbil Alamin Bissiril Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Masyarakat Allah Hijabah Seluruh Hajat-hajat Kita semuanya Bila ada suatu Hal yang belum tepat Yang saya sampaikan Mohon ridhonya Mohon dimaafkan Yang sebesar-besarnya Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Allah Masih hadirkan Umur yang panjang Agar kita bisa saling berjumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Sahabat-sahabat Vilah Best Learning Center Yang kami cintai Sahabat-sahabat Manda Terzeki Setelah Anda Menyimak video ini Marilah Sangat biasa Kita beristighfar Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk melepas Perisai-perisai Rezeki kita Rabbi Hufirli Wattub Aliyah Innaki Antat Tawabur Rahim Ya Rabb Ampunilah kami Terimalah Tawabat kami Sesungguhnya Engkau Maha penerima Tawabat Dan Engkau Maha penyayat Dan mari Senantiasa kita Bersolawat Kepada Berjirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sallu Ala Muhammad Allahumma Sallu Alaihi Wa Alaihi Wa Sahbihi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh